Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Shalom Bapak Ibu dan Saudara Saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bertemu kembali di dalam Morning Spirit Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Pemurnian Iman Iman nilainya lebih tinggi daripada emas yang fana Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah mengizinkan kita berada dalam pencobaan dan duka cita Agar setelah pengujian iman barulah terbukti kesungguhan iman kita 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7 berkata bergembiralah akan hal itu Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita atas berbagai-bagai pencobaan Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana Yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya Iman yang teruji nilainya lebih tinggi daripada emas yang fana Rasul Petrus mengumpamakan pengujian iman seperti pengujian emas yang diuji kemurniannya dengan api saudaraku yang panas Emas yang murni harus melalui pengujian yang banyak dan ini pun yang menyebabkan emas Dapat dimiliki atau diperoleh dengan sangat terbatas saudara Serta nilainya sangat tinggi Iman yang murni pun harus diuji kemurniannya melalui banyak pencobaan dan juga duka cita yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita Sebagai orang-orang percaya Subungan dengan tema pemurnian iman Pada saat ini dari 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7 kita akan belajar Empat saudaraku pelajaran rohani bagaimana iman dimurnikan seperti pemurnian emas Yang pertama saudaraku Emas harus diuji dalam api dan harus bertahan dalam suhu yang tinggi Emas harus diuji dengan api dengan proses yang lama untuk menghilangkan unsur-unsur Atau hal-hal yang menempel unsur-unsur yang kotor saudaraku Iman juga perlu berbagai ujian bahkan pencobaan bahkan penderitaan saudaraku Yang lama Untuk apa? Membuang hal-hal yang kotor dalam kehidupan rohani kita sih Seperti keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata saudaraku Awan nafsu dosa yang ada di dalam hati dan pikiran kita Dan juga banyak lagi saudaraku Emas dapat bertahan dalam suhu yang panas Yang panasnya sangat tinggi Iman pun saudaraku harus tetap teguh Berdiri dalam suhu yang tinggi yaitu berbagai macam penderitaan dan cobaan Yang besar sekalipun Dalam Daniel 3 saudaraku Ayat 26 dan 27 Lalu debutkan Nezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu Berkatalah ia Sadrak, Nesak, dan Abednego Hamba-hamba Allah yang maha tinggi Keluarlah, datanglah kemari Lalu keluarlah Sadrak, Nesak, dan Abednego Dari api itu Dan para wakil raja dan penguasan Para bupati dan para menteri raja Datang berkumpul mereka melihat Bahwa tubuh orang-orang itu tidak mempan oleh api itu Bahkan rambut di kepala mereka pun tidak hangus Jubah mereka pun tidak berubah apa-apa Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka Puji Tuhan saudaraku Mungkin saudaraku saat kita dimurnikan oleh Tuhan Yesus Kita melalui dapur api ujian Dan pencobaan Serta penderitaan Tetapi ini tidak seberat apa yang dia alami oleh Sadrak, Nesak, dan Abednego Percayalah saat kita menghadapi pemurnian iman Tuhan Yesus akan menyertai kita Menolong kita Saudaraku Seperti menolong Sadrak, Nesak, dan Abednego Supaya kita bisa keluar dan menang Melalui ujian dan pencobaan yang Tuhan izinkan Itu sehingga semakin murnilah iman kita Dan kebenaran yang kedua Emas mempunyai berat jenis Lebih tinggi dari logam lain Emas mempunyai berat jenis saudaraku Yang lain daripada logam yang lain lebih tinggi Iman pun saudara Iman kita saudaraku Pastinya harus lebih rohani Lebih tinggi kerohanian kita Daripada dunia ini Dengan iman maka kita menilai Begitu banyak saudaraku Hal-hal yang mulia Yang berharga di mata Tuhan Ibrani 10 ayat 36 berkata Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman Dan apabila ia mengundurkan diri Maka aku tidak berkenan kepadanya Ibrani 11 ayat 6 berkata Tetapi tanpa iman Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah Sebab barang siapa berpaling kepada Allah Ia harus percaya bahwa Allah ada Allah itu ada Dan bahwa Allah memberi upah Memberi berkat Kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari dia Saudaraku dengan iman Dengan iman kita yang bernilai Begitu berharga di mata Tuhan Dan tanpa iman Saudaraku kita tidak berharga di hadapan Tuhan Atau tidak berkenan di hadapan Allah Karena itu marilah saudaraku Kita jangan menjadi orang-orang yang Mengundurkan diri dari Tuhan Orang-orang yang mundur dari Tuhan Dari pelayanan, dari gereja Saudara tidak setia kepada Tuhan Jangan kita seperti itu Kita mau tetap beriman kepada Tuhan Yesus Dan setia kepadanya Dan kebenaran yang ketiga Mas sulit sekali bersenyawa Dengan unsur-unsur kimia yang lain Iman kita juga saudaraku Yang dimurnikan Atau iman yang sudah dewasa Tidak mudah dipengaruhi Bersatu bersenyawa Dengan pengaruh dunia ini Dengan berbagai pengaruh Kenikmatan Godaan Godaan Duniawi ini Saudaraku Matius 26 E 33-35 berkata Petrus menjawabnya Petrus menjawab Tuhan Yesus Biarpun mereka semua tergoncang imannya Karena engkau aku sekali-kali tidak Yesus berkata Kepadanya kepada Petrus Aku berkata kepadamu sesungguhnya Malam ini sebelum ayam berkokok Engkau telah menyangkal Aku Tiga kali Kata Petrus kepadanya Kepada Tuhan Yesus Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau Aku takkan menyangkal engkau Semua murid yang lain pun berkata demikian Saudaraku Dalam ayat-ayat ini Pengujian terhadap iman Merupakan sesuatu yang Sangat penting Karena kalau iman tidak diuji Orang bisa menjadi sombong dan angkuh Dan tidak teruci imannya Seperti Petrus dan murid-murid yang lain Petrus dan murid-murid yang lain Menyangka imannya hebat Wah aku akan tetap setia Aku tidak menyangkal kau Ternyata tidak Saudaraku saat Tuhan Yesus ditangkap Dianiaya Diadili Petrus menyangkal Tuhan Yesus Alkitab mencatat tiga kali Dan murid-murid yang lain juga lari Saudaraku Jadi iman yang sudah dimurnikan Atau iman yang sudah dewasa Tidak mudah diintimidasi Ditekan oleh dunia ini Oleh godaan keinginan daging Dan kuasa jahat Iman itu tetap murni Dan yang keempat Saudaraku Mas Setelah dimurnikan Memantulkan cahaya Kemuliaan yang indah 1 Petrus 1 ayat 7 berkata Maksud semuanya itu Ialah untuk membuktikan kemurnian iman Yang jauh lebih tinggi nilainya Daripada emas yang fana Yang diuji kemurnianya dengan api Sehingga memperoleh puji-pujian Dan kemuliaan Dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya Iman kita yang sudah dimurnikan Juga akan memancarkan kemuliaan Memancarkan Saudaraku Kebesaran Tuhan Yaitu Memperoleh puji-pujian Dan kemuliaan Dan kehormatan Pada hari Yesus Kristus menyatakan Dirinya Saudaraku Haleluya Saudaraku Jadi inilah Empat pelajaran rohani Dari 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7 Bagaimana iman kita dimurnikan Seperti pemurnian emas Yang pertama Emas harus diuji dalam api Dan harus bertahan dalam suhu yang tinggi Iman pun harus diuji Dalam api pencobaan Supaya menghilangkan unsur-unsur yang kotor Yang kedua Emas mempunyai berat jenis yang lebih tinggi Dari logam lain Iman kita Saudaraku Mempunyai nilai lebih tinggi Dari banyak hal lain di dunia ini Dan yang ketiga Mas sulit sekali bersenyawa Dengan unsur-unsur kimia yang lain Iman kita juga Yang sudah dimurnikan Iman yang sudah dewasa Tidak mudah dipengaruhi Saudaraku Bersenyawa Bersatu dengan berbagai Pengaruh kenikmatan dunia Atau godaan dunia ini Dan yang keempat Iman setelah dimurnikan Memantulkan cahaya Kemilau yang indah Emas Saudara setelah dimurnikan Dan iman kita Yang sudah dimurnikan juga Memancarkan kemuliaan Dan kehormatan Bagi Tuhan Yesus Amin Saudaraku ya Ibrani 10 ayat 38 Berkata Tetapi orangku Yang benar akan hidup Oleh iman Dan apabila Ia mengundurkan diri Maka aku Tidak berkenan Kepadanya Kita bukan orang Yang mengundurkan diri Tetapi kita adalah Orang benar Yang hidup Oleh iman Kepada Tuhan Yesus Kristus Juru selamat Dunia Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Untuk kebenaran firmanmu Seperti emas dimurnikan Dengan api Tuhan Untuk memancarkan Kemuliaan Dimurnikan Sehingga Tidak bersenyawa Dengan kotoran Dengan Segala hal Tuhan yang menghalangi Kemurnian emas Demikian juga Iman kami Saat kami mendapatkan Ujian Pemurnian Melalui ujian Dan penderitaan Kuatkan kami Supaya iman kami Tuhan murni Tidak kotor Tidak bersenyawa Dengan dunia ini Dan memuliakan Nama Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Amin Bapak Ibu Dan saudara-saudariku Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kalau kita diberkati Oleh morning spirit Jangan lupa Klik like Subscribe Bunyikan loncengnya Dan kalau kita diberkati Bagikan morning spirit Kepada banyak orang Sampai bertemu Dalam morning spirit Selanjutnya Morning spirit Selamat pagi Semangat pagi Selamat pagi